Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman ya Selamat pagi bersama Eko EMJ ya pagi-pagi hari ini kita ada berada di depan Masjid Umar alih Saibuddin ya teman-teman kita ada di depan Masjid Umar alih Saibuddin yang ada di negara Brunei Darussalam dan pagi hari ini kita menghadiri pengajian Kiai Haji Was ya yang datang di negara Brunei Darussalam dan situasinya seperti ini ya Masjidnya Masya Allah Subhanallah megah sekali kan Masjid yang berkubah emas jamaahnya pun pul tuh semua jalan raya eh penuh dengan jamaah ya tuh teman-teman Masya Allah Oke yuk simak terus video saya sampai akhir ya teman-teman yang sama kita hormati datuk 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 hadirin khadiran muslimin musliman jamaah fardus subuh semua kita ini dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbal Alana Amin Man nama sesiapa yang tidur walami usalli sehingga dia tidak terjaga bangun subuh maaf maka terkencinglah syaitan di telinganya Alhamdulillah subuh ini telinga kita tidak kena kencing syaitan mudah-mudahan kita istiqamah hingga akhir hayat sampai anak cucu hingga hari kiamat Amin Manusallah subahafi jamaah adil sesiapa yang sembah yang suruh berjamaah Maka dia di dalam tanggungan perlindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam hadis lain Manusallah subahafi jamaah adil sesiapa yang sembah yang suruh berjamaah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Thburullah Lepas sembah yang itu dia tidak pulang ke rumah dia duduk berzikir mengingat Allah Hatta tatru'ah syams sampai terbit matahari Subhanahu duduk berzikir mengingat Allah hingga terbit matahari Selepas itu solat sunat dua raka'at Maka balasan itu didapatkan Allah Ta'ala memberikan berita'anya Mencurahkan rahmatnya yang terpenting dari semuanya adalah Al istiqamah Khairun min alfi karamah Satu istiqamah lebih baik daripada seribu karamah Semua kenikmatan ini kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillah 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 Berterima kasih kepada dia yang mengajarkan kita Siapa Tuhan kita bagaimana cara menyembahnya Bagaimana cara tersyukuri ni'matnya Maka kita ucapkan terima kasih dengan ucapan Allah Salli'ala Sayyidina Muhammad Wa'ala'ali Sayyidina Muhammad Dihitung kira dengan binar dan dirham Bila sesiapa sahaja punya 20 keping Satu kepingnya 4.25 gram gram emas 20 keping 85 gram Maka dia keluarkan zakatnya 2.5 peratus Semua diukur dengan zahab kata orang Arab Gul kata orang putih Emas kata orang Melayu Orang Melayu menyebutnya intan Maka memotong kaca tidak dengan besi Tapi memotong kaca dengan intan Berlihat daiman Kalau warna Kalau dia merah Orang putih menyebutnya rubi Orang Arab menyebutnya dalam surat Al-Rahman Yahud Orang Melayu menyebutnya merah delima Kalau corak warna kala hijau Orang putih menyebut dia emrah Orang Arab menyebut dia nama zumrud Orang Melayu menyebut batu zamrud Kalau warna dia kala dia biru Orang putih menyebut dia blue shakir Apa tajuk kita subuh ini? Kenapa batu-batu dengan emas sahaja? Sebab inilah yang paling mahal harganya di dunia Sampai hari ini Apakah esok ada yang mahal? Wallahualamu salam Maka sesiapa yang memiliki ini Dia dianggap sebagai orang yang memiliki keutamaan kemuliaan hidup Tapi kalau kita fikir lebih dalam lagi Orang yang punya Yahud Punya emral Punya zamrud Punya emas Siapa yang membuat dia terjaga subuh ini Hingga mata dia terbuka? Allah Maka dia katakan Alhamdulillah 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 Jadi kalau begitu semuanya punya siapa? Punya Allah Tapi Allah tak minta banyak Allah hanya minta 2.5% sahaja Allah tak minta sepuluh sepuluh Maka Alhamdulillah sangat menghirankan Ada manusia yang dia merasa punya dia Milih dia Dia tidak mau membayar yang diwajibkan Allah Misalkan Padahal Allah minta Alhamdulillah Pelit Syuh pun dia sebut pelit juga Tapi ulama memaknai Syuh dengan bahir Beza Syuh Bahir Begini Beza Kita berjalan bersama Saya Tuan Tuan Haji Sama berjalan musafir bertiga Sampai kukul dua Makanya doakan yang menyampaikan dia Jangan sampai karena penyakit bahir Amin Saudara yang dimuliakan Allah Duit saya cuma saja Kenapa bayangkan Saya nak merayu Allah Supaya dia tambah lebih Oh banyak cara Jadi selama Setahu saya Merayu Allah itu dengan doa saja Rupanya manusia Macam ada isi kepala dia Dia merayu ingin meminta Kepada Allah dengan berbagai macam Cara yang dia buat Supaya diturunkan Allah rahmat Itu kepada dia Malam sasa Malam rabu Malam hamis Malam jumat Empat malam berdiri di satu masjid Hari jumat kami bertolak dari kubah Menuju yasrib Namanya berobak menjadi madinah Berdiri lagi di satu masjid Itulah yang dibina Oleh Khalifah Amirul Muminin Omar bin Abdul Aziz Satu masjid Masjid Al-Jumur Sebab disitu awal Pertama kali solat Jumat Selepas hijrah dari kota Makar Menuju al-Madinah Al-Munawar Pertama kali solat Membuanglah rumah-rumah yang berginan di membuat Dan membuat segala pembuang Saya mendapat ceritakan Ustaz-Munawar boleh esok datang ke masjid Apa problemnya? Kita akan main perang Dan penghokongan pertama akan dipopong oleh Menuju al-Madinah Al-Munawar Semua luas yang ada di masjid Tungguan al-Ali Saifuddin Terima kasih Oke teman-teman ya Demikian tadi video saya Semoga bermanfaat Buat kalian semua Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh